. Nasib nahas dialami R.H. salah satu siswa SMP Negeri 2 Sampang, asal Jalan Delima, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura. R.H. yang berusia 14 tahun tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa akibat tenggelam di Sungai Kemuning di titik Kelurahan Rong Tengah, Sampang, Rabu, 1 November 2023, siang. Insiden itu bermula saat korban bersama empat orang teman sebayanya yang juga sama-sama siswa SMPN 2 Sampang diduga bolos sekolah. Mereka kemudian berinisiatif untuk mandi ke sungai, namun sayangnya korban yang tidak sebegitu tahu berenang malah tenggelam saat meloncat ke sungai. Teman-temannya pun mencoba menolong korban, tapi tetap tidak terselesaikan karena tergantung arus sungai. Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Imam membenarkan atas insiden tersebut, di mana sekitar pukul 10.30 WIB pihaknya menerima laporan dari salah satu warga. Saat itu, pihaknya bergegas bersama tim ke tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi korban. Pencarian dibantu oleh aparat kepolisian, TNI, Tagana dan warga setempat dengan menyisiri area sungai, terutama di titik tenggelamnya korban, ujarnya. Setelah beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 12.50 WIB, korban berhasil ditemukan. Sehingga seketika dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zetien Sampang untuk dilakukan pemeriksaan. Korban sudah dalam keadaan meninggal dan korban langsung dibawa ke rumah duka, pungkasnya. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!